Amalan dasyat pada saat berdoa teman-teman mungkin kalau kita mendoakan diri sendiri udah biasa ya nah gimana sih kalau misalnya kita mendoakan orang lain atau misalnya kita lihat nih lagi di jalan ada seorang kakek-kakek yang berjualan udah tua gitu ya jadi kasihan banget, nah kita doain aja semoga usahanya lancar, jualannya lancar dipermudah rezekinya, dipermudah mencari rezekinya diberikan keluarga yang sakinah modah warahmah gitu anaknya soleh-soleha nah secara gak langsung doa yang kita berikan atau doa yang kita panjatkan kepada orang lain itu teman-teman diaminin malaikat dan doa yang diaminin malaikat tidak ditolak teman-teman jadi seolah-olah kita mengesampingkan keinginan kita padahal kita juga mendoakan di kita sendiri melalui perantara mendoakan sesama teman-teman jadi terbanyak berdoa yuk untuk orang-orang di sekitar kita supaya apa doanya baik lagi pada diri kita doa yang baik akan kembali lagi pada kita amin